Oh udah segini doang guys kalau buat asasin lah tuh Tuh segini udah nggak bisa lebih ya pake tuh guys ya Tuh sama guys Gak jauh beda tuh Tuh ya sama 700 juga guys DMK tuh Tuh jauh banget guys Tuh guys sama ya guys tuh Cuman pala doang gue ganti nih guys ya Sebenernya bisa lebih kenceng lagi sih guys ya Tuh 9 juta guys ya tuh Karena kita ngambil double attack ya guys Double attack sama Lex Divina tuh Dihitung per detiknya sih lebih cepet guys Yo hello guys kembali lagi di Jadi langsung aja nih video kali ini gue pengen share tentang build animabellum ya guys ya Untuk yang treasure room tapi yang hardnya guys Soalnya beberapa video gue tentang animabellum itu banyak yang minta kasih build gitu ya Soal assassin cross gitu guys ya Gimana assassin cross kalau emang mau hunting treasure disitu gitu Cuman kan seperti yang udah gue bilang itu sebenernya yang paling efektif ya SG doang ya Star Gladiator tuh Cuman kalau assassin sih Di hard resume sih agak maksain guys ya Karena damage itu terbatas banget deh guys ya Tapi gue coba aja deh Siapa tau ya kan Bermanfaat nih buat kalian juga nih build-buildnya di SHR Kayak gimana nih di tuyeh Nah ini ada assassin sih guys Gue punya akun assassin cuman Gue gak tau nih Udah lupa gue Equipnya apaan aja Ya udah lama gue gak main animabellum guys ya Nah jadi kalian tinggal nikmatin aja deh Tuh kosong gak sih ya Nah equipnya kosong tuh Nah disini historic ya Oke Kita ngebuildnya STR gitu guys Kayak yang udah gue bilang tuh Statusnya tuh attacknya rawatek harus 65 ribu tuh Sebenernya poinnya sama aja guys ya Cuman gak tau senjata yang efektif disitu apaan ya Gak tau ada senjata yang ini gak Coba di etmol tuh Katar Nah ini ada guys Nah ini paling guys ya Ini yang ada di kepala gue ya Karena emang monsternya sih Elemen air tuh ya Nah kalo dagger misalnya Kalo dagger Daggernya kalo gak slot juga Dagger ini Kalo misalnya dagger Kalo daggernya gak berelemen juga Sayang juga guys ya Dagger sayang sebenernya Sebenernya kan kampak gitu Cuman nih kayak orchis axe nih Cuman gak elemen Percuma juga sih ya Tuh Kapaknya gak elemen guys tuh Cuma malah jelek Mending katar sih Cuman katar penalti guys ya 25% ke Lars gitu Tapi 11 ribu doang ya Karena gak ada Equip guys ya Nah Katanya buildnya tuh Jangan sampai ada yang donation Ya nih gue bikin nih Pas kan ya Solo start nih Kalo bisa guys ya STR deh Pokoknya banyakin deh Biar kalian ini juga guys ya Masuk juga Nah aja deh yang all start juga Gak apa-apa ya guys ya Kalo buat PVM mah Gak masalah nih tuh STR guys Nah Ini aja draco Sama aja sih guys ya Kalo bisa yang hit ya guys ya Kalo Inian kalo buat heater Kalo bisa yang hit tuh Ngambilnya tuh Gak aja deh Sama aja sih sebenernya Ya guys ya Bukan ada yang look nih Yang ini guys ya Yang kirim yang kanan nih Seren wins door ada gak Oh ini yang bener kan Normal masuknya deh guys ya Di Garmin Rowan guys ya Nah Sudah damage terbaik Yang bisa kita kasih ya Kalo itu ya Monster itu Nah disini Kita cari yang mini boss guys Talu jenny gue masih ada Oh masih ada guys ya Nah Ini guys ya All Baron All Duke nya sih Gak usah guys ya Nah Sama senjata deh Sekalian deh guys ya Sisanya sih gak usah ditempat Sebenernya gak apa-apa ya guys ya Karena ini support Per 100 kan ya Nah Kita tinggal tambahin satu aja guys ya Di mulut nih Tapi kalau bisa Pakai snackhead sih guys ya Nah gue bingung nih Snackhead ngambil dimana nih Karena biar support double attack tuh guys ya Nah disini nih ya Level 2 double attack guys ya tuh Nah tapi gak bisa ditempat Jelek guys ya Nah ini sih paling guys ya tuh Baru ya masukin lagi guys ya Oh udah ada empat ya Nah Oh udah 65k guys ya Str nya Oh udah segini doang guys Kalau buat assassin lah Tuh Segini udah gak bisa lebih ya Tuh Lama sebenernya Kalau pakai assassin lah Tuh Jauh banget guys ya Tuh Berapa tuh Coba battlelock deh Nyalain deh Oh Kelamaan guys ya Kalau begini mah Makanya Paling efektif ya udah Hituan doang Star Gladiator doang guys ya Oh segini doang Oh 700.000 Oh double attack nya 1,7 tuh Sama Alex Atherna nya Tuh Mesti EDP lagi Tuh gitu guys ya Paling kalo Udah bener paling efektif ya Udah star Gladiator guys ya Enak dia bisa flying kick Lagi lebih cepet guys ya Kalo assassin paling dia bisa backsliding doang ya Mari nih backsliding Oh belum diambil itunya Quest nya Tuh lama banget guys Tuh 1,7 Yang build 1 tadi kan Build untuk cutter nih guys ya Nah Ini masih belum berubah sama sekali nih ya Masih sama nih guys ya Sama yang build yang pertama nih Gue coba lagi deh nih kan Kita coba pake kampak nih guys ya Cuman kampak kita harus beli Converter nya dulu ya Converter angin guys Disini nih Nah harga 10.000 nih guys Disini guys Tuh ya guys ya Tempel lagi deh Nah kita coba aja deh guys ya Tuh gue pake tuh guys ya Tuh sama guys Gak jauh beda tuh Tuh ya Sama 700 juga guys Damage nya tuh 700.000an tuh Cuman double attack nya juga Agak naik sedikit guys ya 1,5 dia tuh Tuh Tetep aja Gak jauh lebih baik sih Dari SG guys ya Tuh ini untuk build kapak ya Tuh pake converter guys ya Jauh guys ya Nah ini coba deh Bandingin sama SG ya guys Ini guys ya Tuh Ini gak usah di Ini lagi ya Windmill lagi nih Gak usah di mild wind guys ya Tuh dari yang liat nih kan udah elemen bukunya udah elemen ini nih Udah elemen angin guys ya Seperti yang gue pernah bilang guys ya Kalau Apapun yang kalian masukin tuh Kalau udah berelemen terus kalian masukin lagi elemen guys ya Itu jadi netral guys ya Jadi tuh Kalau kalian masukin elemen angin nih Di senjata yang elemen angin Itu elemennya jadi netral guys ya Gak bisa di Apa-apain lagi tuh Kecuali durasinya udah habis guys ya Misalnya kalian masukin armor Ifrit tuh guys ya Yang armor volcano yang dapet dari kasa juga tuh Nah kalian isi evil druid tuh Nanti tuh jadi evil druid tuh guys ya Jadi elemen andit tuh guys ya Gak elemen api lagi tuh Gitu guys ya Karena Itu pengalaman gue dari main SHR guys ya Yang armor slot 4 Ternyata guys ya Gue udah coba tuh Nih bandingin aja guys ya Guys ya Tuh jauh banget guys Tuh guys 4 juta 40 juta 4 juta guys ya 4 juta loh guys 4 juta lawan 700 ribu Tuh 4,9 guys Tuh Jauh guys ya Lebih cepet ini sih Menurut gue ya Lebih efektif aja gitu Tapi kalo kalian Mau Assassin juga gak apa-apa sih guys ya Tuh Critical nya 49 guys ya Tuh Udah sama sih Gue gak pake apa-apaan Malah ini guys ya Ini belum underneath Ini kartunya gak Gak bersinergi guys ya Sama yang di dalam Yang terpenting sih Ini aja nih tuh Knocker Seren wins door Knocker mas Disini nih Gak perlu guys ya Ini sebenernya buat Build MVP nih guys ya Karena disini udah 65 Cuma rawat Tegu Aduh copotin dulu deh Aduh gimana Jelasin nih Agak susah juga ya Tuh Sama nih 65 65 625 Guys ya Sepatu juga sebenernya Gak diisi gak apa-apa tuh Zombie slot Ternyata gak masuk Sebenernya guys ya Yang masuk tetep nih guys ya Ini tuh Galeon Sama sebenernya guys Nah ini Galeon tuh guys All Baron Satu ya guys Nah ini Rowan 4 guys ya Nah kelebihannya Kostal Gladiator Ada ini guys Aqua Elemental Dia bisa bawa perisai guys ya Tuh Tuh Bisa bawa perisai deh Nambah lagi nih Aqua Elemental guys ya Tuh Nambah 10% guys Udah gitu ada Ininya juga ya Stellar Hit guys ya Solar Hit atau Stellar Hit tuh Nih Awal sih gak gede guys Kecil tuh 38.000 Tapi tuh Kalau Stellar ya udah nyala tuh Apa Miracle guys ya Nyebutnya guys ya Itu 10 kali lipat guys ya Tuh Pake Snake Head guys ya Soalnya kan Star Gladiator Tadi kita coba gak pake Snake Head Sebenernya bisa lebih gede lagi guys ya Cuman karena gue Males ngebuildnya aja guys ya Beli Snake Head doang sih Padahal Tinggal ngambil Snake Head doang guys ya Sini kan pala gue udah Ini guys ya Atau udah knocker nih Sebenernya kosong aja sih Gak masalah guys ya Tinggal ganti Siren Windsor aja ya guys ya Untuk Nambahin raw attack yang tadi tuh Abis itu beli Siren Windsor lagi Empat guys ya Nah bisa sih Pake Snake Head guys ya Bisa 8 juta kayaknya sih Kedobel attack nya Siren Windsor Tower SS Siren Windsor Nah ini guys ya Dia isi aja semuanya nih ya Jadi nih Ibaratnya nih build kedua nih guys ya Untuk double attack guys ya Nah abis ini Tinggal ditempa aja nih guys ya Kepalanya Tuh Udah guys ya Pake Stellar nih guys tuh Sama ya guys tuh Cuman pala doang Gue ganti nih guys ya Sebenernya bisa Lebih kenceng lagi sih guys ya Tuh Tuh 9 juta guys ya Karena kita ngambil double attack ya guys Double attack sama Lex Divina tuh Dihitung per detiknya sih Lebih cepet guys Tuh Kalau gak kena double attack nya 4 juta lah guys ya Tuh Serangan biasa tuh Tuh Kalau double attack Hampir 10 juta tuh guys ya Udah ini paling terbaik guys ya SG disini guys Tapi kalau kalian tetep Maksa mau coba Assassin Ya gak apa-apa Pake aja guys ya Tuh Mungkin lebih enak kali kalian Apa Mainin Assassin disini guys ya Tapi Gak recommended banget guys ya Terserah aja sih guys ya Tuh Tapi Menurut gue sih Udah ini Gak ada lagi guys ya SG pake Snakehead Ya tuh Oke lah ya guys ya Mungkin jumpa kita Di video kali ini Sampai disini aja Ya guys ya Karena emang ini Assassin Kalau untuk di dalam Treasure Room yang hard Itu udah gak mungkin guys ya Kalian daripada Pake Assassin di hard Mendingan pake High Wizard aja Yang di easy ya Daripada kelamaan Disitu guys ya Kalau di hard Tinggal ngebuild Star Gladiator aja sih guys Gak nyampe 10 menit Build begitu mah Sebenernya buildnya sama aja guys ya Ini disini Diisi galeon tuh Ada monsternya elemen air tuh guys ya Nah disini Kita colok Satu lagi Sampingnya All Baron guys ya Tuh Barless Aternanya Sepatu gak usah diisi Armor emang gak usah diisi Guys ya Senjata kalau bisa Elemen angin ya guys ya Karena kan musuhnya Elemen air tuh ya kan Nah ini kalau untuk Kepala nih guys ya Kalian bisa pake ini nih guys ya Snakehead nih guys ya Nah Odeh itu Gitu aja sih Paling ya guys ya Udah gampang sih guys ya Udah senjata Easy Drain Liar Ini Seren Windsor tuh Ini Seren Windsor juga ya Karena kan support plus 100 tuh guys ya Ini gak usah pake donasi Begini doang sih Udah ya guys ya Cuman sayang sih Kalau pake assassin disitu Saran gue sih Paling better Ya kalian bikinnya Star Gladiator Bener ya guys Daripada lama kan disitu Nyari anima coin doang Udah sih paling itu aja Yang bisa gue bagikan Dan gue share ya guys ya Jadi semoga video ini Bermanfaat untuk kalian Terima kasih buat kalian Yang udah nonton sampe habis Ataupun yang sekedar mampir ya guys ya Salam aja dari gue Kadang bagus Mohon maaf apabila ada Salah-salah kata Thanks for watching Sampai jumpa Di video selanjutnya Nih ya guys ya Bye bye Yuhuu Sub indo by broth3rmax Terima kasih.